Pengemudi Ojek Online dan Ojek Pangkalan menyetujui hasil mediasi perdamaian yang dilakukan kepolisian Resor Bandung. Hal tersebut agar bentrokan antara OJOL dan OPANG tidak terulang kembali. Bentrokan antara pengemudi Ojek Online dan Ojek Pangkalan di kecamatan Bojom Soang, Kabupaten Bandung yang dipicu ke sahapahaman, akhirnya bisa dilerai kepolisian. Dengan cara mediasi bersama-sama, kedua belah pihak yaitu Ojek Online maupun Ojek Pangkalan akhirnya menyetujui surat perdamaian yang dikeluarkan pihak kepolisian. Surat perjanjian yang ditanda tangani semua pihak terkait terdiri beberapa poin yang disetujui, diantaranya Ojek Online bisa melewati akses Jalan Cikoneng, pengemudi Ojek Pangkalan akan dijadikan sebagai Ojek Online, serta pencabutan spanduk yang bertuliskan Ojek Online dilarang melintas ke wilayah tersebut. Menurut Kapolres Bandung AKBP Indra Kurniawan, setelah bermediasi selama kurang lebih lima jam, akhirnya kedua belah pihak bisa berdamai. Dirinya juga menghimbau agar seluruh masyarakat tidak melakukan hal anarkis seperti di Kecamatan Bojongsoang tersebut. Ojek Pangkalan yang pertama menyepakati dan menyetujui menjaga situasi kampik mas yang kondusif di wilayah Kampung Cikoneng, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang. Kedua, dari pihak Ojek Pangkalan akan mencobot spanduk larangan Ojek Online yang dapat memprovokasi kedua belah pihak. Yang ketiga, sepakat Ojek Online diperkodekan, pick up dan drop off penumpang di wilayah Kampung Cikoneng, Desa Bojongsoang. Yang keempat, sepakat Ojek Pangkalan agar menjadi Ojek Online. Kelima, sepakat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi dari Ojek Online kepada Ojek Pangkalan. Diharapkan perselisihan antara Ojek Online dan Ojek Pangkalan tidak terulang kembali agar tidak menimbulkan korban luka seperti beberapa waktu lalu.